Viral guru SD gemes dengan muridnya yang sobek kertas ujian karena gambar ini Seorang guru SD baru-baru ini dibuat gemes dengan kelakuan salah satu muridnya yang masih kecil Hal ini disebabkan karena kertas ujian muridnya itu sobek Momen itu dibaikan oleh salah satu akun TikTok dan hingga berita ini terbit Video sikitnya telah disaksikan 2,5 juta kali dan mendapatkan 230 ribu tanda suka Gemes banget gak sih? Tanya guru ini sebagai keterangan TikTok dikutip berita Itzod ID Jumat 3 Desember Guru ini merupakan guru bahasa Mandarin Ia mengajar di salah satu sekolah swasta di Medan, Sumatera Utara Hal ini terlihat dari keterangan kertas ujian Kebetulan, sang guru mengatakan dirinya baru mengadakan ujian bahasa Mandarin Ia atas menceritakan kelakuan lucu seorang muridnya saat mengikuti ujian Muridnya tak sengaja merobek kertas ujian Namun sang murid tidak melaporkan hal itu kepada gurunya karena takut Ia pun berusaha mencari solusi agar kertas itu bisa menyatu kembali Guru ini baru menyadari jika salah satu kertas ujian muridnya sobek saat sedang mengoreksi Kertas ujian itu sobek dari atas hingga tengah kertas Sang guru lantas dibuat gelidingan solusi muridnya itu Karena merasa bersalah, sang murid menggambar jahitan di bagian kertas yang sobek tersebut Alhasil, kertas itu saat diletakkan di meja seolah menyatu karena jahitan tersebut Aksi polos muridnya itu begitu membuat sang guru terkagum dan terhibur Cerita tersebut ramai dikomentari oleh warganet Mereka menuliskan beragam komentar kocak pujian sama ikut gemas dengan murid guru tersebut Salud sama muridnya, punya rasa bertanggung jawab Mungkin dia saking paniknya, lupa yang namanya lem atau staples atau isolasi Komentar warganet Kreatif banget muridnya, puji warganet lain Sampai jumpa di video selanjutnya